KASI PEMBENIHAN DAN PRODUKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BLITUNG EKANA ZERO MENUTURKAN, Meningkatnya hasil panen padi pada tahun ini sebanyak 2.394,5 ton dari luas lahan 226,3 hektare terhitung dari periode Januari-Agustus. Sedangkan tahun lalu hasil panen hanya 2.204,96 ton dari luas lahan 720 hektare terhitung dari periode Januari hingga Desember. Hasil panen tahun ini menurut Eka Naziro meningkat, meskipun ada kendala seperti beberapa petani padi tidak melakukan penanaman pada periode April-September, karena pada periode itu sangat rentan dengan adanya wabah penyakit yang menyerang padi. KASI PEMBENIHAN DAN PRODUKSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BLITUNG EKANA ZERO mengatakan, untuk hasil panen padi tahun ini mudah-mudahan mencapai target karena petani sudah melakukan bongkar lahan dan penyemayan. Target kita tahun ini insya Allah tercapai dengan masa tanaman yang akan datang ini. Mulai lahan untuk menanam kembali di periode Oktober-Maret ini. Nah, kalau di Oktober-Maret ini rata-rata banyak yang menanam. Sekarang di Simpang merusak, sudah mulai melalahan dan sudah mulai tanam semai. Mungkin kemungkinan bulan Oktober nanti mereka tanam. EKANA ZERO memperkirakan untuk mencapai target kurang lebih 75 persen, maka produksi padi petani yang ditetapkan sebanyak 2.723 ton. Dari Kabupaten Blitung, Jubrianto, TVR Bangka Blitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!